Tentang Ki. Aku gak nonton Om Nyo. Aku gak pecah banget. Aku nonton Om Nyo. Ya nonton Om Nassar dong. Pokoknya lagu ini akan ada di konser aku dan Om Nyo. Let's see together. Let's see together. Gapan Ki? Gapan? Gapan? Tanggal 22 Oktober nanti akan rilis ya. Langsung beli tingetnya. Apa? Anwar ada? Beli tinget untuk tamu nonton. Hei Dorit kalo temen bikin konser itu aku beli suport kan? Lu ada. Lu jadi koordinator penonton. Jadi pas tepuk tangan pas konser. Eh gua nanti yang cekali. Oke. Lu beli lu dijanji luar. Lu percayakan gua beli. Lu percaya. Kamu juga percaya kan? Apa? Aku percaya kan? Ya coba ya. Ya kan gua belum pernah ngeliat lu beli. Ini dulu pas ikut konser aku beli PPIP paling depan. Oh iya. PPIP. Oke. Sorry. Kata klien gue Loren udah lu ga ada bukti. Sorry ya. Ada lu. Lu lu apa? Sampai dia gempa tau gak tuh konser. Udah merisik. Udah merisik lu. Ini sekarang ada tayangan dimana ada Raffi dan Gigi baru saja tes chemistry. Temisternya sangat luar biasa. Kesetiaan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tidak ada yang bisa. Boom, lo. Thank you. Lagian gapeng ditestes. Emang selama ini ga punya chemistry. Asap bro. Lah lah, anjing ga hati lu. Wuh, nanya. Liat, liat. Liat, liat. Coba liat. Liat kemisnerinya. Gokio. Bahaya, bahaya, bahaya. Rahaiya! Rafi dan Mbak Gibi habis tes kemisri loh! Aduh-duh-duh-duh-duh! Rata-rata sih kompak ya! Tapi di brief gak sih? Tapi ya... Tapi ya jujur dari dalam hati ya Kak... Tadi waktu Ah lagi sama Gigi ya... Lagi-gitu lagi puluk-pulukan maksudnya gitu... Sumpah ya aku tuh pengen banget dapet yang kayak Gigi gitu loh! Bukan maksudnya gini loh lembut cantik ningrat... Penyabar ya... Yaudah gini kan lu juga belum tau... Bagaimana kalau kita akan tantang tes kemisri antara Nasar dan Desi Rata Sari... Wah bener! Taku bener tau gak? Berani gak? Berani gak? Berani gak? Coba King! Berani dia gak mungkin gak... Kalau gak sama Desi Rata Sari sama Desi Anwar... Lu berani gak buah acara-acara? Penyiap... Penyiap... Am... Yaudah lah... Siap-siap dulu ya... Siap-siap dulu ya... Siap-siap dulu yuk... Telepon Desi... Oke bye... Kita akan tunggu tes kemisri antara Nasar dan Desi Rata Sari... Hari ini adalah bintang tamu yang ditunggu-tunggu juga oleh Sobat Berkah ya... Ini adalah kemaranya Ruben Onsu... Kenapa? Karena rambutnya... Warnanya... Sama! Wow! Luar biasa! Luar biasa! Wow! Yah! Mereka akan bikin sinetron putra yang tertukar! Ini dia! Siski Bilar! Gilar! Kita harus bangga karena kita kayak begini jadi... Dia udah pernah bikin gini gak jadi... Ngerti gak? Jadi... Jadi dia pasti akan bete... Apa? Lu pernah bikin kayak gini tapi gak jadi lu rontok kan? Iya kan? Iya kan? Gua mah endorse waktu itu... Kalo gagal... Makanya kalo bikin rambut itu bayar jadinya gak rontok... Aduh... Bentar... 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 Ada perbedaan... Ada perbedaan... Antara rambut saya dan rambut Kak Ruben... Apa itu? Rambut saya diputin... Masih dari depan... Masih dari depan... Iya... Kalo Kak Ruben diputin... Agak ke belakang dikit nih... Iya... Beda lah... Ini masih tebal... Ini udah tipis lah... Ini gak bisa kalian lihat apa... Ini gak bisa... Eh... Makanya perawatan dong di salon mance... Itu... Biar bagus... Biar bagus... Lagian... Perawatan di salon dong... Perawatan tempat gepreknya... Beda dong... Beda... Lu paham gak lo... Biarin... Biarin dah... Ya... Ini kalo mau menutupin rambutnya... Gak apa-apa... Gak apa-apa... Gue gak apa-apa Bilar... Gue cuman lagi ngeliat nih... Kalo Senin on fire... Selasa lumayan... Rabu lumayan... Kamis... Itu kenapa penyebabnya? Apa? Kenapa penyebabnya? Kerjaannya banyak... Kerjaannya banyak... Ya... Udah... Langsung aja... Denizky Bilar... Pada kepo... Banyak yang ini di pertanyaan... Kita masuk ke dalam segmen... Akam PP... Eh... A... UBN... Lu tau gak sih... Gua tiap malem... Karena turun naik... Abis pulang syuting... Gua kalo ngimpin gini tau... Kata laki gue... Kamu kenapa bun... Disangkein laki gue... Gua mau ngapain gitu... Gua bilang mau turun naik... Gua... Halo... 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 Apa kabar... Jumpa lagi... UBN... Aku... Akang... Dan aku... Tete... Kalo ada akang tetesnya... Kita mau ngapain... Kita udah pasti mau julidin... Bintang kamu kita hari ini... Yang mau di... Maaf ya tadi kita bilangnya akang abang... Ternyata akang tetes ya... Iya... Kok lu bilang abang... Gak bisa lu kadang kayak abang-abang... Kayak tetes-tetek gitu... Oh... Ini kayak abang-abang... Kayak tetes-tetek... Aku... Lu kadang kayak tetes-tetek juga... Kadang kayak abang-abang juga... Halo... Halo... Jangan bengong... Ngobrol... Hei... 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 Ngobrol... Emang maksudnya gak pernah ngobrol... Ya ampun... Ya ampun... Kenapa orang gablon... Ini ada Vity-nya Nita... Tentang berita si artis satu ini... Iya... Kita lihat... Bahaya... 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 Pertumbuhan anak pertama dari Rizky Bilar... Dan... Baby L memang lagi lucu-lucunya... Tapi... 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 Sering kali Rizky Bilar dibikin geram lantaran... Banyak netizen yang suka memberikan komentar negatif... Untuk sang anak... Gak mau dikritik... Tapi sering ekspos anak... Gimana deh Kak Bilar... Gak mau dikritik... Gak mau dikritik... Gak mau dikritik... Tapi ekspos anak... Semoga dia mau ke belakang... Kenapa... Dihak? Sabar A... Sabar A... Ya... Ya buat Leslar ya buat para fans-fansnya ya... Nurdin apa akunnya? Nurdini 20. Nurdini 20. Ya di report. Ayo. Venca Bilar. Venca Rafi. Venca Ruben. Report. Report. Tolong. Nurdin. Belum vaktunya karena sudah diwakili. Enggak itu mah beda. Itu Nurdini ini beda lagi. Itu Uben ayo Uben keluarin juru jenisnya. Dan aku. Karena gini. Sudah ada senior saya yang sering dihujat juga. Sabar. Sabar. Lu ngaca lu. Lu berdua sama. Sama. Ayo Uben dulu. Lu nanya dulu baru kita nanti komen. Gimana tuh Bilar? Kan sering dihujat gitu. Dan terus tetep upload foto anak. Ya kalau saya segini ya. Sosmed itu kan memang untuk apa ya. Untuk kita. Apa ya. Membagikan. Men sharing. Kehidupan kita ya. Maksudnya. Tapi ya tetep. Dengan batasan-batasan pastinya. Ya lah sosmed-sosmed kita. Terserah kita lah. Sama kayak gambar. Gambar muka ngomong siapa yang ngomong. Oh ya kalau sampai ke gue. Ya oke. Tuh saya divelain. Saya divelain gak sia-sia saya bawa ibu kos saya kesini. Eh tapi ya itu kan pendapat kalian. Kalian bilang kita kan mau posting itu kan IG kita. Terserah. Ya salah dong yang namanya udah posting di IG. Itu kan di publik bisa dilihat semua orang. Nah itu postingannya kan pasti mengundang yang namanya komentar. Lagian kan namanya abang. Stop. Gua rasa. Lu ketua hatersnya Bilar. Ini nih. Eh. Let's start over. Tau kan harus ngapain. Report akunnya. Eh. Emang lu kalau sama fans kayak gitu ngajar-ngajarinnya. Ih gak boleh tau Bilar. Eh ajar fans. Takut endorsenya ilang. Orang lah dimana-mana ajak Leslar. Ha? Follow instagram gue vega darwanti 123 gitu. Oh promo. Gua promo. Tapi biarin aja. Follow ya, follow ya. Tapi biarin aja. Kan mau dia posting apa juga kan itu kan kesenangannya dia. Instagram juga gak punya anak diposting. Lu aja yang repot teteh. Lah kan gue belum ngomong. Tadi udah. Oh tapi aduh. Baby nya dipanggil abang. Lamasnya bundanya dipanggil dede. Iya dia kan sebutan udah lama. Dari belum kawin. Iya siapa suruh. Abang. Siapa suruh dia duluan lahir daripada abang. Iya 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 apa-apa. Tapi. Nurdini. Nurdini. Iya ini kan lu yang nyuruh ya. Ini gue cuman ngikutin lu loh. Iya iya. Oh aman. Cari aman. Takut Leslar. Takut Leslar. Cari aman. Tapi yang lucu sih ya. Yang lucu sih ya. Bayi kita itu pernah gak sengaja keceplos nyebut nama manggil saya dengan manggil kakak gitu. Masa kakak kakak minumannya kakak gitu gak. Enggak gitu deh. Emang dagang. Karena dede kan suka manggil kakak gitu. Memang agak lucu juga sih ya. Bapaknya kakak. Ibu nya dede. Adiknya abang. Abang gitu. Terus adiknya si abang ntar manggil apa? Enggak. Selain juga sama. Ada bim-bim ada kakak. Ada bunda ipet gak ada masalah. Oh iya bener. Eh gimana lama. Sebenernya gak apa-apa panggilan itu kan namanya juga akhir zaman ya. Jadi bebas. Hei hei. Gak ada yang lebih heran lu tenang ngapain lu mikir jauh-jauh. Kenapa sih? Lah Sarwenda dipanggil Cici gue dipanggil Oma biasa. Bener. Udah udah berita berikutnya berita berikutnya. Itu mah panggilan salon. Itu kan hanya nama panggilan gak masalah. Ini ada berita kedua ini masih komentarnya dia masih yang tadi juga artinya Yuta Yuta. Kabila dari... Oh ini buah. Dari Gunung Sibayak. Kabila sering banget posting foto dengan lokasi yang gak nyambung. Duh dikirain lucu ya garing tau gak. Ups. Dih. Tuh. BKT banjir kanal timur durian sawit. Tuh. Ya biarin aja ya gak nyambung juga kan yang posting dia ya. Lu kan ngeliat ya maksudnya ya. Ya gak apa-apa sih maksudnya salah-salah aja. Tadi gue setuju sih. Tadi kan ada yang sepuluh ngeliat. Salah satu itu sayang yang ngeliat. Tadilah setuju kan sih. Ya gak apa-apa. Iya. Maksudnya mungkin ya maksudnya. Maksudnya dia mau ngelawak di caption. Iya mau ngelawak. Mungkin yang ngerima gak paham kali ya maksudnya ya. Dia mau ngelawak di acara TV. Acaranya belum ada. Makanya dia ngelawak. Si Raffi tuh kayak menghina deh ya. Iya deh aku. Tau nih kayaknya deh. Oh oh. Apa kalian lagi nyuruh lagi Leslar ngeblok lagi. Ngeblok lagi. Bisa gitu ya. Gue karena kalo lagi jalan gue pake gitu. Orang panggil gue Lesti tau. Jangan membayang. Jangan membayang. Apa dong? Les banget. Tapi 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 kita punya cuplikan kemesraan dede sama kakak. Oh mana sih. Nih dede kakak nih liat nih. Bahaya bahaya bahaya. Kemesraan Rizky Bilar dan Lesti Kejora emang jadi perbincangan seluruh umat. Duh duh duh. Dunia berasa milik berdua deh. Tapi 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 tapi. Aslinya emang mesra atau emang naikin followers aja sih. Aslinya sih sebenernya biasa aja. Tadi itu Instagramnya udah ada kan. Iya. Nurdini. Orangnya maris orang ya. Hei. Bener. Tapi gue suka tadi. Ya kamu tau gak? Ya hari ini gak turun takut. Dia takut tau ya. Takut dia takut di lupa. Eh kamu tau gak kenapa sih menara pisah itu miring? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Karena sama kayak otak kamu. Tadi. 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 Sook. Ipah nikah. Ipah nikah. Oma bantu dong oma. Eh lu gak usah bantu. Nak ketiu gengg. Lo diem dengan gak usah bantu dia. Kakak bantu dede kakak. uh Ke cowos. Eh belum jawab nih Uben. Iya coba jawab. Jawab dulu Bilar. Kemesraan itu beneran apa hanya memang... Ya kalau gue Raffina kita jelas lah itu mah. Masa si A, masa si A, hahaha. Justru kita tuh lebih masalah ketika off camp. Kalau gak percaya, anak saya lahir. Iya bener, tapi gue nyaktiin kok. Apa hubungannya anak lahir? Gue gak dia beneran. Maksudnya dia kan karena anak itu ada cinta di dalamnya gitu. Karena kan cintai anak itu buah hati. Anak itu buah hati. Terus? Itu buah cinta? Iya. Gak gak, papa biar mama jelasin. Tuh. Oh my god. Jadi maksudnya ya anak cinta kan gak semua adegan. Atau mungkin sesuatu yang romansis itu dikasih liat di kamera. Iya. Eh gue nyaktiin sendiri kan dia kawinan. Dia ini kan gue yang, gue kan nge-hostin. Ya lo mohon karena lo dibayar. Anak. Ya maksala sih. Sorry ya gue mah milih-milih gue mah. Milih-milih ya. Apaan lu sama Anwar cuma beda 250 ribu? Ini dari mana? Nih yang gue pernah hostin kawinan Bila. Siapa lagi? Mami Ola. Iya. Itu Ricir. Sebentar. Mami Ola. Mami Ola gue. Wah yang dihostin apa? Mami Ola. Mami Ola. Mami Ola. Gimana? Iya maksudnya itu beneran. Oh beneran Ri. Bisa kenalkannya lebih mesra. Oke tapi kalau sosok Lesti di mata Bilar tuh kayak gimana sih? Seperti apa ya? Dede. Seperti sebuah kalimat. Itu adalah pelengkap penyempurna. Pelengkap penyempurna. Penyempurna. Tapi dia baik loh waktu itu gue pernah. Bila tolongin dong bantuin gue doang swipe up dia mau. Ini baik waktu baik. Emang serius ya temen lu yang gak mau ya ga ya? Ada. Siapa? 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 Siapa sih? Siapa sih? Ada. Siapa sebutin lu? Penyanyi jandut. Penyanyi pop. Tolong tenang. Lu kan orangnya. Gue berani nyebutin. Tapi gue bener-bener dengarin loh. Engga enggak enggak. Semua baik baik. Semua baik ya? Karena abis itu gue kirimin somay. Iya. Kita liat dulu nih ada tayangan lagi nih ya. Surpres buat Bilar dari Lesti. Coba nih. Ini kalo lu gak percaya kalo mereka tuh beneran romantis tau. Mana gue mau liat? Nih liat. Sweet banget. Tapi yang paling sering. Yang paling romantis antara kamu sama Lesti siapa? Sarwenda. Dia bercanda mulu. Bercanda mulu. Bercanda mulu. Siapa yang romantis? Gue curiganya dia dulu pernah deket Sarwenda deh kayaknya. Itu bener. Jangan-jangan dulu pernah deket. Gue deket sama dia berarti segitiga dong. Siapa yang paling romantis? Sama-sama sih Sarwenda. Karena apa ya. Ya kadang-kadang ada kawanya dia yang menunjukkan sisi romantisnya. Tapi aku merasa aku bukan pribadi yang romantis sih. Gitu. Cuma menurut dia aku romantis. Cuma dengan cara aku gitu. Gimana sih? Ya misalnya dia beliin pasti dari barang-barang. Maksudnya gimana Dut? Jelasin. Kan Lesti pernah ngasih motor ke dia loh. Keren banget. Sebagai tanah cinta kan dikasih motor. Ya begitu. Jadi ya kadang-kadang ada yang berupa pemerian. Kadang-kadang. Lo jangan nangis. Nangis ya? Enggak. Belek. Lagian juga lo harus paham jadi cowok. Lo dikasih motor buat apa? Kerja jadi tukang ojek. Mana tukang ojek? Gila. Ini apa yang ingin kamu sampaikan untuk Lesti kalau dia lagi nonton? Lalu buat Lesti yang ada di rumah sekarang, semangat terus untuk ngasih stok ASI buat bayi. Amin. Enggak. Mungkin buat Lesti, terima kasih telah menjadi istri dan selalu mengupayakan untuk menjadi ibu yang baik buat anak. Menjadi Lesti yang selalu belajar, terus selalu merawat suami dengan kasih sayang yang tulus. Dan semoga mudah-mudahan kita tetap menjadi keluarga yang hangat. Keluarga yang selalu saling mendukung dan men-support karir masing-masing. Selalu mendoakan yang terbaik buat masing-masing. Dan mudah-mudahan Lesti juga, apa ya. Ya mudah-mudahan kita tetap selalu saling menjaga sampai akhir hayat. Amin. Amin. Dan langsung saja kita sambut. Ini dia. Let's see. Oh biasanya ada. Biasanya kan gitu. Acara kan gitu. Tapi kasih tau. Lesti gak bisa dateng. Karena dealnya dia sendiri gak ada pake. Saya main dua. Oh tunggu aja. Yusul, yusul. Sekarang pas segmen satu masih tahap deal. Masih tahap deal. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana tetap diketawa itu berkah. Kalau lu mau panco, yang lu mau lawan siapa? Inces Nabati. Iya. Oke. Buat Inces ya. Hei. Lu ngomong. Inces Nabati lu siap-siap ya. Eh buat Inces Nabati yang lagi nonton. Yang katanya rival aku. Oke. Kalau emang berani melawan aku. Aku tunggu diketawa itu berkah. Buat lu yang namanya Anwar B.A.B. Ternyata fact besti gue. Dibikin lapar. Lu muji-muji gue. Baik bikin gue. Ternyata tuh bener-bener fact besti. Buat pend approached nanti kita. Buat dalla labah kadang. haps yang keemora kain miał au. Jadi kerana latiak telah atau berikutnya MINCES. RERANYou! Terima kasih.